Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi ngumpet-ngumpet, kalau ketawa nanti dimarahin. Aku baca sampai lebih dari lima kali. Karena aku adalah anak dari cerita Romeo dan Juliet. Ibuku nulis, musuhan itu yang membuat kacau. Dia orang apa? Kalau penjajahan, yang gak berdeka cuma yang dijajah. Kalau musuhan, yang gak berdeka dua-duanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini cerita tentang ayahku, Juna Dewantara. Dan ibuku, Keisha Mizuki. Yang mencoba mencari jalan mereka sendiri untuk merdeka. Mereka bakal belajar dengan benar. Keluarga itu tentang kita, bukan orang lain. Udah dong, ngapain sih buka buku kecil itu lagi? Itu apa? Di seluruh dunia, manusia zaman dulu rukis bagai okeru. Tau kenapa? Kalau kita semua terhubung daya hidup yang sama. Tara. Kamu makin butuh maca. Sudah ku. Ayo, baik saja. Maca aja aku bawa. Abis ini kita minum berdua ya. Hai. Hingga suatu saat, ibu meninggalkan ayah. Sendirian. Sepertinya alergi dong. Alergi? Iya. Alergi sufor. Kami sudah mencoba berbagai macam merek. Sinta. Coba-coba. Itu bayi. Bukan bareng laboratorium. Pak. Kami harus kasih apa lagi? Kami punya sudah. Maaf, maaf. Maksud saya... Maksudnya gini, Juna. Di Indonesia ini belum ada bangasi. Karena bikin pabrik susu besar biayanya di sini. Maaf, Pak. Kami dokter. Kami punya wawonal. Dan berhak menentukan yang terbaik untuk pasien. Itu resep yang benar. Susu formula itu kan sebenarnya obat, Juna. Jujur saja, Pak. Apotek di sini masalah resep. Agak ribet. Dokter. Baru kan di sini? Apa hubungannya? Saya apoteker di sini. Mulai sekarang. Bukan. Kamu gimana sih? Ini dokter baru tim belagu. Din, pernah gue minta tolong? Ya, tapi itu kenapa? Banyak alesan. Ada yang bilang belum siap yang newborn lah. Inilah, macem-macem lah. Eh, Jawet. Kalau gaya lo begitu, gak ada yang mau kebisiter. Lo cari yang bonafit dikit. Yang gak banyak nanya. Maaf. Duit belagi gak cukup. Gaya sih lo pake resain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, saya Din, mbak. Ini sahabat saya, Juna. Mas, apa nama ini? Nama saya Aisyah, mas. Gini, mbak Aisyah. Sahabat saya ini, istrinya baru meninggal minggu lalu. Inilahilahilahilahilahilahilahilahilahilahilahilah. Ya, jadi dia mencari orang yang bisa mengasuh anaknya. Ya, karena Mbak Aisyah bisa. Di sini sepi, ya, mas? Sepi-sepi? Berarti nanti saya di sini hanya berdua dengan Pak Junanya. Memangnya di rumah ini gak ada perempuan lain. Halo? Halo, Pak Jun. Ini Juna. Ya Allah, mas Juna. Ya, 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 sabar ya. Ya, sabar-sabar. Ini udah, 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 udah. Ayo, sayang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bojum. Bojum. Nangis terus, Bojum. Kamu minum. Itu toleh nangis. Karena pipis, mas. Malah dikasih minum terus. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Mirip siapa, Mbok? Bayi masih malih-malih, mas Jun. Kadang mirip ibunya. Kadang bapaknya. Ayah bahagia memiliki aku. Ayah berjanji akan selalu menjagaku. Dan tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan aku dan ayah. Kata ayah, Ayah akan selalu ada buat aku. Mas, nanti gosong itu, mas. Jangan lupa, mas. Lupa, mas. Ya, itu-satu. Bawa punggung, teman-teman, teman-teman. Bawa punggung. Bawa punggung, teman-teman. Bawa punggung. Cepuk. ayo, ayo, ayo bala, 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 bies ayo, ayo ayo, ayo ayo, saya ayo ya wuu mana yang meninu hard lo dikeluarin ya tapi bets what y menting scale bent ET Oneвид cepet sepert Cepet, cepet, cepet. Bu. Ada, kenapa lagi kamu? Pak Juna, sebetulnya ini bukan masalah yang serius. Lagian sih apa yang jemput segala. Kalau nggak jemput kan nggak akan tahu. Ya om, jadi suruh kok. Jangan madaku mata, Nek. Tidak rasai. Salah, itu rasanya itu kalau kamu lagi di rumah, terus dipamitin. Kalau sekarang... Si, Pak. Mada, ayo pulang. Mada, kalau kamu mau, kamu bisa lo ngembangin hobi kamu. Eh, dia udah gokart tiap weekend. Dan dosisnya dicukup bikin saya jantungan. Ayo. Iya. Gokart bukan buat direplika jadi mainan di sekolah. Pokoknya... Mada cuma pengen teman-teman ikut kenal yang serunya. Apanya yang seru? Bukan pada tempatnya. Bahaya. Ya. Bu Jati aja ngerti. Gokart itu safety-nya banyak. Ada helm, pengaman. Jadi cuma skateboard, masih pakai helm segala. Oke cukup. Mada. Sekarang kamu yang mesti ngerti. Jangan egois. Gak bener. Sekarang. Ngak-ngang-ngang. selamat menikmati 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 Mada! Mada! Dari hasil skan, Mada positif kanker otak. Dan harus segera dioperasi, lanjut kemoterapi. Mada! Maaf, Mada. Jom, jom, jom! Alamak, terima kasih. Mada! 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 Jun, Jun, tenangin diri lo! Tenangin diri lo! Mada sakit! Apa lo? Pukul gua! Pukul biar puas! Tapi anakku sakit! Nggak mungkin, Lim. Kagar otak! Mada lagi suprimen. Pertumbuhan saya bisa kemana-mana. Ini bisa masalah bawaan, atau juga emang pola hidup yang nggak benar. Bawaan! Apa maksud lu? Pola hidup apa? Gue yang bikin begini, gue nggak bisa jagain. Dulu ke Isya. Sekarang. Eh, pilihan lu coba dua. Lu mau terus begini? Apa lo mau bantuin Mada? Hah? Menurut diagnosis, posisi tumor dan juga pain effect-nya, prognosisnya tengkorak kepala Mada harus dibuka. Dan kita harus lanjut kemo. Nggak! 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 Lu bukan lagi ngomong sama orang yang nggak ngerti. Gua tahu risikonya bukan tengkorak. Dan satu setengah jam kejanggar agar obat kemo, bukan yang mau gua lihat dari Mada. Nggak, Fel! Kemo udah beda. Alat lu udah canggih. Ya emang ada risikonya, tapi kita harus ngakuin ini. Gua apoteker! Gua tahu bahan-bahan lain yang bisa ngelawan kanker! Lu pikir itu nggak ada risikonya juga? Hah? Gua dokter. Gua tahu apa yang harus gua akar. Gua lagi berjemah, Din. Gua lagi berjuang. Lu bisa dukung atau milir? Gua tahu boling. Gua tanggal. Ya. Orang tuh, kalau mati ditanyain sama Likatnya langsung. Kamu kenapa sih? Sudah ngomong kayak gitu lagi? Votzak. Hai ga suka? Apa? Mana belum pernah ketemu Sobu? Sobu di Kyoto. Ayah Putri. Bugde. Pade. Duh Gusti. Mugi-mugi diparing sabar. Mas Juna? Bajam. Atau... Pose. Pone. Pone. Sepul. Pone. Pone. TeOUR. Pone. Tolong ya, Mada harus istirahat. Jadi tolong kalian pulang. Madanya bakal sembuhkan, Om. Ayo pulang, Livan. Lu pelajari. Ayo pulang. 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 Padanya ada? Lagi istirahat? Biarin, Bok. Silahkan. Keren, Div. Harusnya kita kerenin lagi nih gaya balapannya. Div, ini si Reji harusnya kamu gambarnya pas dia lagi jatoh. Jahat banget. Seri-seri, sakit ya? Ya enggak lah Div, apaan sih? Bukan berarti aku lagi sakit jadi semuanya ikut sakit kan? Ya aku kan kasihan. Ini temunya rapuh. Yuh, bye. Hai. Teh hijau aku kasih kemarin, Nana? Ah, kamu nih Jepang mulu. Aku orang apa aja gak jelas. Orang Jawa, tapi gak ngerti Jawa. Jepang juga. Teh hijau aja aku cobain terus Div. Tetep aja gak suka. Biasa kali. Kamu juga gak jelas kok. Pulang Jakarta, campur-campur. Tapi kamu punya ibu Div. Aku lupa terus menunjukin. Kok anime mirip banget kayak kamu? Kamu operasi? Enggak kok. Enggak. Aku gak tau. Harus sampai di operasi ya? Div, kenapa sih kamu suka banget sama gambar? Gambar... Suka aja. Hmm... Karena gak kepengen gue, Pak. Kok kamu tau? Ah, apa. Biasalah, gak apa-apa deh. Bentar, Liv. Belum nyampe ke bukunya. Jadi, kata Ibu Covid juga. Dia gak kepengen lupa. Makanya dia jadi rekaolog. Kisah biakan kamu lagi? Lagi apa? Sakit? Gak ada yang lain apa, Div? Eh, eh, eh. Ada-mada dari tadi, kasih tau. Aku udah bisa, Bu. Eh, sekarang turun-turun, nanti gue ambilkan ya. Tahu kenapa? Apa-apa, apa-apa? Serius? Tidak, apa-apa sih? Mana? Majuna! Anak saya, Divya, belum pulang. Tadi panggil tuat handphone katanya ke rumah mana? Ya udah pamit kan? Masalahnya apa? Ya gak bisa gitu dong, Pak. Telefon saya tidak dipedulikan. Dan semenjak anak saya main dengan anak Bapak, semakin susah diatur. Dan Bapak, sebagai orang tuanya, ingetin dong anaknya. Sudah tiga kali, Pak. Siapapun nama Bapak, sudah tiga kali Bapak komentar cara orang ngajarin anak. Kalau Divya gak ada di dalem, Mendingan langsung pergi. Sebelum saya panggil security. Sebelum saya panggil security. Kamu gak tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kalau sakit ya istirahat. Bukan manjat-manjat. Mada, kamu dengar gak sih? Mada juga pengen sembuh. Makanya istirahat. Mada mau operasi ya? Itu bukan keputusan kamu. Terus, maksudnya kehidupan mana bukan keputusan mana? Gimana kamu? Ayo makan dulu. Mada. Kamu jangan dipaksain kalau gak kuat. Kamu belum kuat jalan. Mada. Mada. Kamu bisa lah jelas ya? Ya. Jun. Kalau Mada udah muntah-muntah kayak pistol, terus ada gangguan penglihatan, berarti posisi tumor Mada udah. Tapi ini keputusan yang tepat. Tepuk. Ayo. Tepuk. Rekuupan. Saat. Tepuk. 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 Mada… Dan. selamat menikmati 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 negerinya ibu itu kayak apa? keluarganya kayak apa? Mada kamu kan tau keluarga ibu sama keluarga ayah sama aja mereka gak lagian tiketnya mahal berarti kalau mau deh gak apa-apa dong boleh deh tapi bukan kok kesalah ibu sangat terpesona dengan misterinya gimana cara hidup orang dulu apa yang dipikirin sama orang dulu pas bikin begini untuk apa mereka bikin ini kalau udah tau terus buat apa? ya buat anu? ya 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 udah bertahun-tahun pun ya 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 Ri! Terima kasih, nak. Kamu anak baik. Bari mana? Jakarta, Nek. Nek, mau kopi bareng nggak? Saya lagi kepengen. Nek, sudah lama nggak ngopi. Nggak baik buat lambung tua. Terima kasih. Kalau minuman yang lain, teh gitu mau nggak? Nek, sudah sarapan. Terima kasih. Ya udah deh, saya juga nggak jadi. Kenapa? Saya nggak pengen minum sendirian aja. Egois itu namanya, Nek. Ya udah, Nek. Saya ke atas dulu ya. Ini sih. Nek. Mestinya kamu ngerasa. Waktu ibu nggak sudi kasih kain batik bareng ke perempuan Jepang itu. Lu ngerasa apa lagi, Mas? Sekarang aja Mas harus ke sini, biar saya nggak ngincek rumah. Ibu bertahun-tahun lukanya. Romo. Usahanya bangkrut waktu modal Jepang masuk. Sakit. Terus mangkat. Kamu memang masih kecil. Tapi kamu bisa merasakan ibu berdarah dalam hidup kita sendirian. Kalau ketemu cuma mau jadi Hakim, mending Mas pulang. Hidupmu itu salah, Jep. Istrimu meninggal. Sekarang anakmu. Lihat nanti, Mas. Bilang sama ibu. Juna juga punya sumpah. Nanti aku bawa Mada anakku yang berhasil ke depan ibu dan semua. Buktiin keputusanku benar. Ya, kita emang harus banget pindah ya. Ayah mau cari tempat perawatan yang lebih baik buat kamu. Bukan gara-gara kita ke Solo. Ayah sampai berantem sama Pada Dewo. Kalo ibu ada, kita bakal tetep kayak gini. Udahlah. Ibumu gak keganti. Kan, curang. Mada kan gak pernah tau ibu kayak apa. Kau ketemu kepala sekolah dulu ya? Ya. Iva aja gak ada? Ya, ya. Ya. Udahlah, sana. Kauhada sudah berlaku imang gitu. Ayah. Ayah. Ayah johan. Ayah. 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 Terima kasih. 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 Man, man, man. Man, 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 man. Man, man. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih